Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anggaran minim Dinas Sosial Kepahyang Kewalahan sediakan bantuan, dan hanya sediakan bantuan sembako untuk korban bencana alam. Banyaknya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kepahyang di tahun 2023 ini membuat Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang Kewalahan dalam memberikan bantuan untuk korban bencana alam. Hal tersebut dikarenakan anggaran Dinas Sosial yang minim dan tidak mencukupi jika ingin memberi lebih untuk korban bencana alam atau musibah yang menimpa masyarakat. Helmy Johan, selaku Kepala Dinas Sosial Kepahyang, menjelaskan, saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang bersama Dinas Sosial Provinsi tengah mencari anggaran tambahan untuk korban bencana alam, di mana diketahui selama ini Dinas Sosial hanya bisa memberikan sembako. Untuk kedepannya, dengan adanya dana tambahan, Dinas Sosial bisa memberikan lebih dari itu. Kami masih mengandalkan APBD karena belum bisa, masih mencari kira-kira sumber yang lain, tapi sampai saat ini ya masih kita usahakan. Ia juga menjelaskan jika dengan anggaran yang didapat dari anggaran pendapatan belanja dera atau APBD Kepahyang, Dinas Sosial tentunya akan susah untuk menjalankan program karena anggaran minim. Dari Kepahyang, Alexandra TPR Bungkulu melaporkan.